Cara mereka men-transfer knowledge juga beda Nggak menulis tapi dengan cara membangun Kalau misalnya tadi Mas Gede ajarin anaknya untuk membangun Dengan cara itu anaknya jadi bisa Sebenarnya bikin perkat itu Jadi itulah yang sebenarnya membuat ilmu itu berlanjut Di daerah-daerah yang tidak kenal tulisan Terus ada fondasi yang di atas tanah Kenapa ya kita dikarenakan konsepnya Karena bumi itu ibu gitu sebenarnya Jadi sebisa mungkin tidak dilukai gitu Dan dibangun oleh orang-orang itu sendiri Siapa yang tinggal di situ biasanya dia juga yang membangun Dan ini yang kita lihat kalau kita bicara bentuk Banyak gitu bentuknya beragam Geser sedikit bahkan dalam satu pulau Kalau kita bicara flores misalnya Geser kabupaten bisa sudah beda lagi Jadi secara estetika pun konsepnya banyak gitu Secara tampilan pun hasilnya bisa banyak sekali gitu Dan kalau kita lihat detailnya ada yang sama ada juga yang berbeda Yang di atas itu Nias, ada Sumba, ada Batak, ada Sinangkabau Jadi beda-beda sebenarnya Nah yang kami coba pelajari sebenarnya Apa sih yang kita bisa belajar Itu tadi kalau misalnya kita bilang Sekarang ini seluruh dunia saya kuliahnya Masternya juga ambil sustainable development Yang tadi Pak Eko sempat singgung Bener banget sebenarnya itu Apa ya Seperti konsep-konsep kita sebenarnya kembali Kembali ke Kembali ke apa ya Ke asal kita gitu Tadinya culture kita sebaik cepat, 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 cepat gitu Itu kita belajar coba Ya tadi lebih pijak Perlu gak membangun gitu Kalau kita perlu membangun Kita membangun dengan apa Jadi itu sustainable development sebenarnya Dan itulah yang Itulah yang kami di tim Rumah Asus Sebenarnya dipaksa Untuk seperti itu saat kita berurusan dengan Project-project di berbagai tempat di Indonesia Kami dipaksa untuk mengikuti ritme itu Sebenarnya Jadi Nanti saya akan singgung Jadi Jadi Ini secara simple Ini yang bisa kami pelajari Bahwa misalnya di Nias Salah satu daerah yang paling rawan gempa Mereka bangun itu di atas tanah Mereka bangun itu sistem bracing-bracingnya Jadi Orang misalnya dia bilang Salah satu penang jawab Untuk konservasi di sana Dia bilang Dari 800 sekian korban jiwa Di Nias Waktu tsunami Hanya satu Yang ada di Dari kampung tradisional Jadi 800 sekian itu ada dari mana? Di kotanya Kotanya yang bangunannya yang beton-beton gitu Tapi yang tinggal di kampung Itu gak ada yang meninggal sebenarnya gitu Karena Karena apa? Karena rumahnya tahan gempa Rumahnya sudah bisa Didesain saat Tanahnya bergerak Karena ponesnya di atas Dia gak Gak bergerak Ikut sama tanah gitu Dia punya Kesempatan untuk melawan Gaya itu gitu Dan itu terjadi Di banyak daerah di Indonesia Karena memang Kita ada di daerah yang Awan gempa Terus Knockdown construction Kalau memang harus dipindahkan Bisa dipindahkan Dan selalu ada Space untuk Berinteraksi Yang Yang intens gitu Antara penduduknya Yang kami temui juga Banyak yang sudah hilang Sekarang ini Beberapa gambar Dokumentasi yang berhasil kami kumpulkan Yang sudah lenyap Kampung-kampung ini gitu Ada juga yang mungkin Tidak lenyap kampungnya Tapi sudah mulai berganti Wajahnya Kayak di Sumba gitu ya Cukup mengganggu Kalau melihat Kayak alang-alang-alang Tiba-tiba ada Seng Seng kenapa Lebih cepat Lebih murah Jadi Serba lebih Instan gitu Jadi itu Kita mau gak mau Harus akui ke atas sana Wirebo ini memang Salah satu proyek yang pertama Sudah cukup banyak publikasi gitu Jadi 2008 kami pertama kali kesana Di perjalanan yang sebenarnya tidak diduga-duga Tapi kami yang membuat kami terkejut Sebenarnya waktu disana Begitu banyak orang dari luar negeri Ada anak-anak Taiwan lagi live in Ada 25 turis Spanyol Yang udah disitu Ada profesor dari Amerika Sudah satu setengah tahun gitu Sedangkan orang keluarga sendiri Yang kami tanya Enggak Enggak ada yang tahu Waktu itu Kita cuma ketemu setelah 2-3 hari cari Ada satu guide yang tahu Jadi Orang Indonesia gak tahu Tapi orang luar negeri Ternyata udah tahu Jadi Itu waktu itu Kita Tercengang tapi sedih juga Sebenarnya Dan Karena perjalanan dari wirebo itu Yang Mencapai kesananya susah Karena 5 jam tracking Penuh lintah Penuh segala macam Jadi buat kita tuh Perjuangan yang luar biasa Sampai situ Ternyata Yang kita lihat Gak seperti yang kita harapkan Kita harapkan Ini antah berantah Gak ada orang Orang gak bisa ngomong Indonesia Kali Ngerti gak Kita ngomong Eh ternyata Sampai sana kita terpaksa Ngomong Inggris Karena Mereka gak pernah terima Tama orang Indonesia Kita rumohan Indonesia pertama kali Mereka biasa terima Tama Inggris Jadi kita kayak Ada yang aneh Jadi Jadi itu tuh Kayak satu titik balik Buat kita Yang membuat kita Begitu-begisa Sehingga sampai Jakarta Akhirnya kita kayak Oke oke Kita bisa Bisa melakukan apa Dan akhirnya itu yang Coba kami susun Dengan rumah asum Jadi sebuah gerakan alternatif Kenapa alternatif? Karena Ya kami tahu secara lembaga Mungkin banyak Yang Yang seharusnya Melakukan gerakan konservasi Yang sudah lebih Terencana Dan lebih Apa ya Terjatuh Seperti sebelumnya gitu Tapi Kami mencoba mendekat yang lain Lebih Bergerak dengan komunitas Terus Apa ya Harus dibangun dengan Oleh orang lokal Dengan kondisi lokal gitu Jadi Kita sebagai arsitek Ngapain? Ya belajar gitu Bukan yang ajarin gitu Kali ini kita Yang dari Yang kuliah arsitektur Justru Justru belajar Jadi Itu yang Yang kami coba start Jadi kita mulai Proses diplomasinya Kita undang Undang Penduduk desanya Terus kita carikan donor Kita juga belajar Beberapa proyek referensi Kalau Temple Ize ini Di Jepang Mereka dibangun Setiap 20 tahun sekali kan Dan kita jadi sadar Sebenarnya ya 20 tahun itu Sebenarnya Span-nya satu generasi kan gitu Jadi karena harus Dibangun 20 tahun sekali Ada ilmu yang terus turun Itu hidup gitu Tapi di Wirepo Waktu itu Kondisinya gak seperti itu Karena Dana gak ada Begitu mereka mau Bawa ke rumah Mereka harus berhenti kerja semua Dan ikut bangun rumah Jadi mereka terus berpikir Berulang-ulang Mau bangun rumah Jadi susah sekali gitu Itu yang akhirnya kami fasilitasi Dengan mempertemukan mereka Dengan donatur Prosesnya dimulai Akhirnya Nah ini Kita di kantor Biasa sama Proyek harus cepat Owner-nya minta cepat Targetnya 2 bulan Harus jadi Apa gambarnya Revisi-revisi Serba cepat-cepat-cepat Waktu kita kesana Kita hitung-hitungan Hitung-hitungan Biasanya di kota Oke rumahnya berapa Sekarang 4 Dulu berapa 7 Oke berarti ada 3 Hilang Oke kita cari donatur Dulu berapa 200 juta Oke 200 juta Bukan uang yang susah Buat orang Ini Misalnya kalau kita Bisa dapet donatur Oke kita bangunin 3 lagi Mereka sampai Sampai melomo gitu Orang-orang yang Dari warbunya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa begitu Gak bilang kenapa 7 jadi 4 Berarti 3 kan Kita bangunin 3 Gak bisa Ternyata Gak bilang Gak bisa Karena memang sekarang Dari Let's say gampang 7 ini Mewakili 7 keluarga 3 ini udah runtuh kan Nah itu adalah Dia runtuh Tidak hanya fisik bangunannya Tapi kenapa Dia tidak diusahakan Untuk dibangun kembali Salah satunya adalah Karena 3 keluarga besar ini Sudah tidak mau lagi Untuk punya rumah Seperti itu Buat apa gitu Orang-orang di kota Sudah punya rumah Pakai atap Yang baik Atap seng Dan segala macam Itu mimpi mereka Jadi Kalau misalnya kita Mau bangunin 3 rumah ini Tapi gak ada yang mau tinggal Disitu Rumahnya pasti roboh Kenapa? Karena itu Dengan dibangun dengan Alang-alang yang Yang berat Struktur-strukturnya Apa ya Tebel Tebel sekali Gitu Jadi Kalau gak ada Orang hidup di dalamnya Gak ada yang masak Di dalamnya Gak ada api Itu pasti Dalam hitungan Tahun Kena rayak Dan Kena rayak Lebak Dan rutuh Jadi Antara rumah Sama yang tinggal Itu ada satu ikatan Yang sebenarnya gak bisa dilepaskan Jadi waktu kita Hitung-hitungan Hitam di atas putih Main mau bangun 3 Kemudian gak bisa Dan Akhirnya oke Jadi kita terpasang Oke Berarti gak bisa Jadi apa yang Anda mau Kita terpaksa tanya gitu Dan mereka bilang Dari 4 rumah 2 itu sebenarnya Sudah buruk sekali Kondisinya Karena sudah 70 tahun Oke Jadi Akhirnya apa yang bisa kita lakukan Merobohkan Dan membangun kembali Kita gak berani Dua-duanya Kita start dengan satu Ini waktu itu start 2009 Kami start di Wernoboh Jadi rumah yang lama ini 70 tahun Dibuka Satu-satu dibuka Dan itu sebenarnya Generasi mudanya Yang sudah hampir 20 tahun Waktu itu Karena ada satu rumah Terakhir dibangun 20 tahun sebelumnya Itu mereka pertama kalinya Belajar Bagaimana cara Apa ya detail-detail Ada di bangunan ini gitu Proses pembangunannya dilakukan Semuanya terlibat Ini bulldozer Bisa manual Sampai akhirnya Struktur itu Jadi Ini sebelum pasang atap Ini topping off September ya September 2009 Ini kami topping off yang pertama kali Ini adalah detail-detail Dari Dari Wairbow Tapi kalau kalian lihat Ini sebenarnya ada beberapa gambar yang menarik Selalu ada ikatan-ikatan gitu kan Mereka semuanya Knockdown construction Memang tidak menggunakan kayu Yang menarik adalah Di rumah pertama Kita lihat Saya ada di sana Waktu mereka perangkat rumah pertama Selalu ada dua orang Jadi ada yang Ada bapak tuanya Ada yang budanya Jadi ngajarin Satu-satu Orang tuanya ngajarin Oh ini gini-gini Diajarin Karena ikatnya gini Detailnya gini Terus mereka melakukan Tapi di rumah kedua Orang tuanya mundur Jadi kelihatan mereka berdiri Di tempat yang lebih tinggi Yang muda Yang membangun Dan hasilnya lebih baik Itu gambar-gambar yang di atas sana Ikatannya lebih rapi Itu hasil dari rumah kedua Jadi kita lihat disitu Ada ilmu yang diwariskan Nah mulai dari rumah Waktu rumah pertama Kita gak kirim mahasiswa Kita cobain aja Oh saya ada di sana Tapi waktu rumah itu jadi Dan kita merasa Bahwa kita belajar banyak sekali Kita merasa Gak bisa nih Cuma kita keep ini sendiri Jadi kita mulai Adakan waktu itu sayap bara Untuk pertama kalinya Kirim beasiswa Beasiswa kemana Beasiswanya live in Satu setengah bulan Di Oerbu Selama konstruksi itu Satu setengah bulan Tanpa sinyal Satu setengah bulan Tanpa listrik Tanpa air Eh tanpa air Tanpa toilet yang bener Tanpa toilet Jadi listrik ada Jenset Di 3 jam Di waktu malam Listrik ada Cuma cukup untuk kecang Mereka gak nonton TV Gak apa radio Jadi Kita mulai kirim mahasiswa Jadi tinggal Satu setengah Bulan Dari IPS Ada sempet dari IPS Ini dari Kupang Ini waktu di Sumba Beda-beda Nah ini adalah hasilnya gitu Hasil dari dokumentasi mahasiswa itu Apa yang akhirnya dilakukan adalah Itu suatu proses yang amazing sebenarnya Karena saat dari Bagi penduduk kampungnya Itu ilmu itu diwariskan gitu Dan saat mereka mewariskan ilmu itu Mereka membangun kembali Mereka melihat begitu banyak support dan publikasi Sebenarnya positif yang mereka dapat Kebanggaan itu muncul lagi sebenarnya gitu Kebanggaan akan budayanya itu Yang tadinya mulai hilang Itu mulai muncul lagi Jadi itu Itu bagi warga-warga Tapi sebenarnya bagi Bagi generasi muda Arsitek Kita yang di kota Buat kita ini pun membuka wawasan yang luar biasa gitu Dan mereka menggabungkan itu dengan dokumentasi tulisan gitu Jadi sekarang kita punya dokumentasinya gitu Kalau misalnya Malaysia mau ambil lah jelek-jeleknya Kita enggak Kita punya semua dokumentasi ini Kita punya Sebagai kekayaan kita sendiri memang gitu Jadi Ini ada Nah Waktu sampai tahap kedua Abis itu bukunya sempat kita terbitkan Kisah-kisah dan data dari Project Wairbo itu Sistem pengiriman mahasiswa itu kita terus lanjutkan Sampai sekarang gitu di setiap Project Rumah Asuh Salah satu yang paling menarik sebenarnya waktu di Sumba Ini pembangunan rumah ada di Wainyapu Mahasiswanya 4 dari Unwira Kumpang Jadi kalau biasanya kita kirim mahasiswa dari ITB, TS, Unpar gitu ya Yang maksudnya yang terjangkau teknologi gitu Jadi gampang kotaknya email ini segala macem Kita mulai kepikir oke kita coba yang di Kumpang gitu ya Jadi kita komunikasi sama mereka kerjasama sama IAI Kita kirim 4 mahasiswa ini Video gak punya kamera pun lebih awal makanya gitu ya Tapi disaat itu justru profesornya pada bisnis semua Jadi tiba-tiba semua mau ikut Profesor Toto Rusmanto, Gunawan Cahyono dari UI Dari Universitas Pembangunan Jaya Prof. Otimon dari Gito Antropolog dan Prof. Yosef Priotomo Jadi 4 mahasiswa ini diskusi sama 4 profesor Jadi lucu, kadang gak nyambung Kadang juga jadi menarik gitu Tapi apa ya, kita percaya itu proses yang langka sebenernya Untuk mahasiswa bisa dibayarin gitu Satu lawan satu sama profesor Yang sebenernya kita mau ketemu aja susah Jadi itu waktu itu sempat terjadi di Sumba Nah terus terjadi, jadi akhirnya pembangunan singkat cerita Kita lengkapi itu jadi 7 rumah Kita dapatkan donatur Kenapa bisa jadi 7 akhirnya Karena setelah 4 itu sudah diperbaiki semua Maka oke 2 yang kita perbaiki Jadi 4 itu dilakukan sebaik Ternyata kampung itu jadi beda gitu Kampung itu jadi merasa Oke kami mau gitu Kami mau kembali ke rumah yang asli Karena ternyata Loh orang dari Jakarta, dari luar, dari mana-mana Ternyata sangat ngabung Mereka kenapa enggak gitu Jadi kebanggaan itu kembali lagi gitu Jadi akhirnya 7 rumah mereka mau Karena semua keluarga-keluarga yang tadi udah tinggal di rumah Beratap pelana biasa mereka mau tinggal di situ sekarang Jadi 7 rumah kami bangun Dan ini sekarang sebenarnya ada lagi gitu Apa ya Masyarakatnya pasti terus berkembang Kita enggak mungkin freeze Masyarakatnya Bagi kami mereka berhak untuk berkembang gitu Dan salah satunya mereka pengen punya pendidikan yang lebih baik Nah itu yang sekarang kita coba support Ada satu perpustaka yang kecil yang dibangun di luar ring utama Jadi kalau kita lihat ini kondisinya Ini ring utama itu di atas bukit agak jauh sebenarnya Jadi ada satu perpustakaan Sebenarnya yang memungkinkan untuk mereka Anak-anaknya bisa belajar tanpa harus turun ke bawah Jadi ini waktu pertama kali kami ke sana Ada 4 rumah di Wayrebo Dan ini waktu Juni 2011 7 rumah selesai Nah ini satu quote dari Profesor Joseph Priyatomo yang dibilang Sebenarnya Wayrebo itu kelahiran kembali arsitektur nusantara Sebenarnya Wayrebo itu bagian kecil dari nusantara gitu ya Cuman kenapa dibilang kelahiran kembali arsitektur nusantara Mungkin karena semanatnya gitu Waktu itu bagi kita sendiri di rumah asuk Wayrebo itu semangat besar gitu Waktu kami biasakan itu Timbul semangat untuk Oke ini bukan satu-satunya gitu Kita akan terus Terus apa Mencoba Melakukan ini gitu Dan ternyata kami rasa itu juga terus berlanjut Karena mahasiswa yang dikirim Masih-masih kembali ke universitasnya Mereka presentasi juga Dosennya juga semakin semangat Terus mau kirim mahasiswa lagi Presentasi ke universitas lainnya Jadi efeknya itu terus-terus-terus Jadi kami percaya sebenarnya warisannya Semangatnya itu terus berjalan gitu Jadi ya ada satu kelahiran kembali disitu Sekarang Wayrebo Turisnya udah makin banyak gitu Melonjak 10% Which is satu titik kegiatan lagi buat kita Karena mass tourism itu tidak selalu baik Kami ini singkat cerita aja Run through kita ada project juga Nias gitu Kami ketemu disana Kami sedih sekali waktu kesana Karena sepertinya tsunami yang terjadi Bukan cuma 2005 aja Tapi memang tsunami budaya gitu Begitu Begitu tsunami terjadi Banyak batuan dari luar negeri masuk Banyak, iya banyak, banyak Interhensi dari luar negeri Dan orang luar negeri Nawarin rumah Pakai bajaringan Terus mereka lihat Wah rumahnya kayu Mereka seneng banget Bisa dicopot lagi gitu kan Copot, dinomberin, dibeli Kirim Misalnya dibangkat lagi gitu Jadi rumahnya habis Semua dibeliin orang luar negeri gitu Jadi itu terjadi nias gitu Jadi efeknya tsunami itu Sekarang masih terasa Rumah-rumahnya tuh mulai Beberapa rumah mulai terganti dengan rumah-rumah Yang bajaringan dan rumah mereka sendiri mulai hilang Rumah-rumah seperti ini di nias utara Yang bentuknya oval, unik sekali Dengan konstruksinya tahan keempat Itu waktu kami kesana ada jumlahnya Tidak lebih dari 10 yang masih gitu Jadi sedih-sedih sebenarnya udah tinggal sedikit sekali Jadi kami usahakan disana gitu Beda kasus lagi sebenarnya di Sumba Sumba ini salah satu yang sebenarnya sampai sekarang Paling baik kok misinya Dalam arti Rumah-rumah seperti itu Rumah-rumah adatnya masih banyak Dan masih terus dibangun kembali Kenapa? Karena kepercayaannya kuat Jadi mereka takut kalau misalnya gak bangun seperti itu Sampai kapan itu bertahan kita gak tahu Tapi sekarang mereka masih terus membangun kembali Cuman ya waktu itu kita bantu adalah satu kampung Yang mereka sempat kebangkaran besar gitu Padahal disini adalah tempatnya rumah tertinggi di Sumba Jadi di Sumba Barat Gaya Nah disini kasusnya beda lagi Ini kita mau berlakukan sama Siti Wairobo Kita terbiasa rekomisi kan Jadi industri gitu ya Oke itu berapa rumahnya? 250 Kita mau kasih lagi 250 Mereka bilang eh gak bisa lagi Kenapa? Jadi maunya apa lagi? Terus ada mereka bilang Orang luar cuman boleh sumbang Tiang utamanya aja 4 Jadi kita cuman boleh sumbang 50 juta Cuman cukup untuk Cuman mereka perlu beli tiang utamanya Kenapa? Karena cukup Itu untuk mereka start projectnya Habis itu mereka harus pengusahakan sendiri semuanya Itu adalah bagian dari pride-nya mereka Jadi kembali lagi apa ya Rumah dan arsitektur tuh sebenarnya Terkait terat sama kehidupan Gak bisa main kita orang gak kenal Dari mana bangun rumahnya jadi Mereka masuk ke atas gitu Jadi setiap saat mereka membangun Mengikat, menyusun kayu-kayu itu Satu demi satu Saat itulah sebenarnya mereka Mulai masuk proses mereka tinggal gitu Jadi satu project lagi kami belajar gitu Waktu di Sumba Approachnya berbeda Ini sistemnya Secara konstruksi gak kalah menarik dibandingkan Werebo Dia katapnya tinggi sekali Yang tertinggi yang kami sempat bantu bangun waktu itu sekitar 27 meter topnya itu Dan kalau misalnya kita lihat itu merunci ke atas Habis itu satu orang kepala tukangnya harus naik ke atas manjat Manjat satu bambu itu ke atas gitu Tanpa pengaman apapun Dan dia sebelum naik udah diupacarai Upacarai siap mati Pas nyampe gak nyampe Dia sampe belum gitu Itu ya sudahlah gitu Berarti sudah siap gitu Karena kan gak pake apa-apa Jadi kita Tapi itu terjadi itu bagian dari Dari proses mereka merayakan pembangunan rumah gitu Kenapa perlu begitu Ngetes Itunya Seimbang gak Kuda-kuda ini Bener gak? Jadi harus ada satu orang doang menaik Kepala tupangnya naik gitu Jadi itu Di Ratinggalo setting tempatnya luar biasa bagus Kembali ada studentnya dikirim Dan ini adalah hasilnya Nah Ini Ini Padang nih Mungkin saya akhiri disini aja Oke Jadi Padang ini Ini proyek kita yang terbaru dan masih berjalan sampai saat ini Jadi ada kampung Di Ratinggal Padang Kampung Sungpur Itu rumah Lima rumah Rumah Gadang yang sangat besar itu terbakar Jadi 2013 awal terbakar 2013 pertengahan kami ketemu dengan Profesor Eko Alvarez Dari Arsitektur Universitas Punggata disana Dan beliau sudah siap sebenarnya karena mereka punya dokumentasi Terima kasih telah menerima 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 kasih telah